Intro Single Pesapora akhirnya kita diputer lagi Artinya Pesapora kembali hadir setelah sukses diadakan untuk pertama kalinya di tahun 2022 Dan Pesapora kembali hadir di tahun ini Sekitar sebanyak 200 penampil akan hadir selama 3 hari Dan Iden Times akan hadir selama 3 hari menghadirkan informasi untuk Sobat Daniel dan Gadget semua So seperti apa ya keseruannya? Karena ada begitu banyak stage Sekitar ada 13 stage yang ada di Pesapora ini Mau tau keseruannya seperti apa? Yuk kita ikutin Kalau dilihat dari pintu masuknya nih Kali ini bos kreator sebagai penyelenggara Pesapora 2023 Menghadirkan tema Fruit Tropical Berbeda dengan tahun lalu Warna kuning mendominasi pengelaran festival musik lintas genre ini Namun ternyata tema buah-buahan ini dipilih menjadi identitas yang digunakan sepanjang keluaran Pesapora Tidak hanya tahun ini Tapi juga di setiap tahunnya Untuk Fruit Tropical sebenarnya temanya itu yang identitas yang mau kita kedepanin Jadi Pesapora kalau ngomongin karakter Pesapora atau identitas Pesapora itu apa sih? Ya buah itu yang mau kita jadi bukan tema untuk tahun ini aja Tapi Pesapora sampai 50 tahun ke depan ya akan selalu mengusung buah sebagai identitasnya gitu Kedepannya Pesapora akan dibawa ke mana? Akan dibawa ke banyak negara ya amin Kalau ngomongin kedepannya mau ngapain ya pengennya eskalasi penonton terus dari tahun ke tahun gitu Sampai akhirnya sehari bisa datangnya 200 ribu penonton gitu Kalau ngomongin beda dengan festival lain Ya mungkin kalau ngomongin beda setiap festival sekarang bisa kurang lebih beririsan ya Tapi apa yang membedakan mungkin treatment, vibe dan cara Pesapora berkomunikasi lah Musisi yang tampil di Pesapora 2023 ini pun semakin banyak Yaitu lebih dari 200 penampil Oleh karena itu jumlah panggung pun kini ditambah menjadi 13 stage Dan untuk sobat milenial dan genzi yang hadir di Pesapora tidak perlu bingung Karena area tambahan hanya berada di hall 2 Dengan fasilitas indoor yang dilengkapi dengan AC penyujung Nah kalau tahun lalu semua stage di Pesapora itu semuanya ada di outdoor ya Nah tahun ini Pesapora menambah arena stage itu ada di dalam hall Kalau kalian besok-besok bingung dimana sih stage gegap gempita ini Itu ada di hall D Kenapa? Karena saking banyak penampilan yang akan tampil Banyak musisnya yang akan tampil di Pesapora ini Pihak Pesapora pun menambah stage di hall D Nah selain gegap gempita Di dalam hall D ini juga ada itu Pesapora stand up indoor Nah jadi nanti ada komika-komika yang menampilkan penampilan stand up nya di hall ini juga Pecinta musik yang hadir di festival ini pun terbilang tidak sedikit Karena berdasarkan klaim dari Kiki Aulia Ucup Menyebutkan di hari pertama ada sekitar 31 ribu pengunjung Yang memenuhi Gambir Expo Jakarta Utara Mereka pun terlihat menikmati berbagai sajian penampilan musisi Indonesia Sejak sore hari hingga malam hari Seperti Fadli bersama Piyu dan kawan-kawan Yang membawakan berbagai hitsnya di grup band Padi Reborn Sayangnya saat penampilan di Adams Sempat terganggu oleh kendala suara yang tidak keluar Para penonton pun sempat merasa kecewa Begitu juga dengan Pandu dan kawan-kawan Meskipun begitu di Adams tetap profesional Melanjutkan penampilannya Sementara itu Baras suara dan efek rumah kaca Kembali berkolaborasi Di panggung gegap gempita Dan mengulang kesuksesan 8 tahun lalu Pada saat mereka berkolaborasi Di tahun 2015 Ariel Noah pun memberi kejutan di penghujung Day One Pesta Pora 2023 Dengan menggait kawan lamanya Andika, Reza, Lukman dan mereka Tampil sebagai grup band Peter Pan Ariel dan kawan-kawan pun Membawakan lagu hitsnya Yang berasal dari album keduanya di 2004 Yaitu Bintang di Surga Lalu lagu topeng yang hits di 2003 Dari album paling pertama Dan Peter Pan menutup Jumat Malam Dengan lagu Hayalan tingkat tinggi Dewan Pesta Pora Ditutup dengan kejutan Nah sesuai prediksi ini ya Kalau Noah ini tampil Sebagai Peter Pan Akhir ini reunian Membawa ada Reza Andika Lukman Dan mereka Ini membawakan hits yang berasal Dari 20 tahun lalu Nah berarti prediksi saya Bener dong Dan Sobat Melenial Yang mau datang di Day Two Yaitu hari Sabtu dan Day Three Di hari Minggu Kayaknya lebih baik kalian Jangan membawa kendaraan pribadi Dan lebih baik Menggunakan kendaraan umum Untuk menghindari kemacetan Oke Sampai ketemu di Day Two Dan Day Three Yang akan ada kejutan apa lagi Di Pesta Pora 2023 Bye-bye Bye-bye Bersambung di Day Two Terima kasih.